Intro Halo semua, selamat datang kembali di channel M.Irman Pada video kali ini, saya akan membahas Alasan mengapa Gary Smith berhianat dan menuduh Jimmy di dalam game bully Mungkin kebanyakan dari kalian pasti sudah mengetahui alasannya Tapi disini, saya hanya ingin menjelaskan kembali secara lebih detail alasan mengapa Gary berhianat Tapi sebelum ke pembahasannya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe Supaya kalian bisa mendapatkan video-video menarik lainnya seputar video game dari channel ini Berikut pembahasannya Seperti yang kita tahu, Gary Smith adalah tokoh antagonis utama di dalam game bully Di awal-awal game, kita pasti menyangka kalau Gary adalah anak yang baik Karena pada awal Jimmy masuk sekolah Bullworth Academy Kita bisa melihat momen di mana Gary menawarkan diri untuk menjadi teman Jimmy Tetapi seiring berjalannya permainan, kita bakal menyadari bahwa Gary bukanlah anak yang baik Karena Gary selalu mengajak Jimmy dan Pete untuk melakukan perbuatan nakal di sekolah Kepada siswa-siswa lain dan bahkan guru olahraga di saat malam Halloween Lalu pada suatu saat, Gary juga membujuk Jimmy untuk mengambil alih dan menguasai murid di sekolah Tetapi Jimmy menolaknya Jimmy udah gak mau ikut-ikutan lagi sama perbuatan nakal si Gary Karena Jimmy gak mau dikeluarin lagi dari sekolah Karena Jimmy menolak permintaannya tersebut, Gary jadi marah Lalu suatu saat, Gary menuduh Jimmy dengan mengatakan bahwa Jimmy sudah menghina ibunya Russell Russell pun marah dan mereka pun berkelahi Singkat cerita, Jimmy pun menang Dan setelah itu, Gary meninggalkan Jimmy di akhir chapter pertama dalam game Alasan sebenarnya Gary berhianat yaitu Gary sangat memiliki keinginan untuk berkuasa di sekolah Dan menjadikan semua murid sebagai bawahannya Maka dari itu, dia memanfaatkan Jimmy untuk tujuan kotornya itu Tetapi lama-kelamaan, Gary jadi sangat takut Dan mengira kalau Jimmy juga mempunyai tujuan yang sama Yaitu berkuasa di sekolah Maka dari itu, pada saat kita menjalankan misi help Gary Sebenarnya Gary sudah merencanakan sesuatu untuk menusuk Jimmy dari belakang Tetapi tahukah kalian, Gary ini sebenarnya mempunyai sebuah penyakit Diketahui kalau penyakit yang diderita oleh Gary tersebut yaitu bernama ADHD Kalau kalian gak tahu itu penyakit apa, kalian bisa baca keterangannya yang saya tampilkan di layar video Di dalam percakapan tersebut Gary juga bilang kalau dia mengkonsumsi sebuah pil atau obat untuk penyakitnya Tetapi Gary berhenti meminumnya Oleh sebab itu, dia jadi tidak bisa mengkontrol emosinya Dan bisa kalian lihat, seluruh badannya jadi gemetar Jadi, karena hal tersebutlah yang menjadi alasan kuat Kenapa Gary menjadi paranoid atau sangat takut terhadap Jimmy Kalau dia yang bakal berkuasa di sekolah dan bukan dirinya Lalu, Gary pun mengkhianatinya Tapi harus diakui juga kalau si Gary ini emang cukup pintar Buktinya, dia selalu berhasil mengelabui siswa-siswa lain untuk mempitnah Jimmy Dan puncaknya, pada chapter 5 Dia berhasil mempengaruhi semua murid Bahkan sampai kepala sekolah untuk membenci Jimmy Tapi pada akhirnya, Jimmy membuktikan kepada semua Kalau Gary lah dalang dibalik semua permasalahan Dan Gary pun dikeluarkan dari sekolah Bullworth Academy oleh kepala sekolah Nah, jadi itulah dia alasan mengapa Gary berhianat dan menuduh Jimmy di dalam game bully Semoga kalian suka dengan penjelasan yang saya berikan di video kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax